jadi kita bisa pasang 2 baterai 3 baterai dan seterusnya kabelnya saya pakai kabel ethernet karena kabel ethernet bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu pada video tentang SP32CAM kita udah bahas bahwa rencananya SP32CAM ini akan kita taruh di luar ruangan kemungkinan poweringnya bisa pakai solar panel atau ya kalau kepaksa banget saya mau pakai ini aja nih for supply gocengan nah ini ampernya kecil banget nih nah tentu dia nggak akan sanggup untuk powering dua benda ini nah rencananya main powernya itu sebenarnya dari baterai jadi si charger handphone ini cuma buat nge-charge baterai-baterai ini nah pada video tentang adjustable powerbank kalau kita ingat powerbank yang begini nih yang kita bikin nih ini sebenarnya isinya charge controller ini TP456 sama MT3608 ini step up ini charge controller buat baterai nah namun pada video itu kita cuma pakai satu baterai kali ini kita mau pakai 3 baterai bagaimana detailnya wiringnya terus spesifikasi si charge controller ini segala macem kita bahas aja sebelum kita bahas detail-detailnya kita perlu apa aja sih tentu baterai ini 1865 ini orang bilang baterai pasir saya beli murah banget nih cuma Rp5.000 satu kalau yang original atau yang bagus-bagus mungkin bisa Rp30.000 sampai Rp100.000 tapi yang nggak penting kita cuma buat ya cuma buat naikin arus aja sebenarnya kayak kapasitor cuma lebih murah selain baterai tentu kita perlu baterai cache ya ini tentunya 3 biji ya sih TP456 ini step up MT3608 konektornya kita pakai female USB sama micro USB micro ini ntar buat ke Note MCU jadi Note MCU keluarnya itu ke SP32 cam nah kenapa saya pakai female ini ya female ini ntar gunanya buat ngecek kita pingin tahu dia itu bisa ngeluarin arus berapa gede sih harapannya sih ya satu ampere cukup lah gitu kan atau 1,2 ampere dia kan bisa 2 ampere ntar kita bahas detailnya nah terus kita perlu apa lagi kabel nah kabel ini agak repot ya kalau kita pakai kabel kabel halus-halus harusnya nggak bisa ngalir wah ini kecil banget nih paling bisa lewat 200 mA nggak bisa gede nah ini saya pakai sebenarnya ini cat 5 kabel LAN atau ethernet ini ada potongan sisa kenapa saya pakai kabel ini satu lain bisa ngelewatin 2 ampere jadi kalau kita perlu lebih dari itu kita gabungin ini 24 ampere nah kita bahas dulu charge controller TP4056 voltage yang masuk buat ngecharge minimum 4V maksimum 8V wah ini variable cukup bagus juga bisa kita kita menggunakan ini si apa namanya solar panel nih solar panel kan kalau nggak salah yang saya punya itu 5V atau 6V charge voltage termination nya 4,2V jadi baterai ini maksimum voltage nya itu kalau dia penuh 100% 4,2V supply current ya ini data sudah bisa dibaca nih terus apalagi yang penting oh ya dia bisa ngebatasin arus yang keluar selain motong kalau baterai nya udah penuh modulnya kayak gini oh ya ini tipenya macam-macam yang ini yang saya punya dia bisa continue charging jadi dia bisa di charge sambil dipakai ada yang modulnya nggak ada outputnya nih nggak ada loadnya jadi ngambil keluarnya dari baterai yang saya punya nih ada outputnya jadi loadnya terpisah nah disini dia ngebatasin nih 5V maksimum 1 ampere kalau arusnya lebih dari 1 ampere dia langsung langsung ya di limit 1 ampere maksimum makanya kita pasang 3 jadi ini brinsipnya bisa keluar 3 ampere cuma step up nya ini MT3608 nya cuma bisa 2 ampere oke ini udah kita lanjut ke MT3608 2 ampere max DC DC step up power modul nah ini saya dapat dari magicwino.com bisa di download lewatnya seperti ini jadi v-in ini output dari CP456 v-out nya yang ke USB connector ini apa aja informasinya nih dia 2 ampere maksimumnya inputnya 2-24 maksimum outputnya 5-28 jadi outputnya itu nggak bisa lebih rendah daripada inputnya dan minimum 2V lebih rendah dari outputnya jadi misalkan kita mau keluarin 5V minimum ya 3V ini bentuknya terus nih ada trim portnya nih buat ngejas voltage yang keluar kalau ingin tahu detailnya ini switching voltage voltage regulator sebenarnya jadi switching itu dimatiin dinyalain dimatiin yang lain cuma cara kerjanya dimatiin ntar disini ada kapasitor otomatis ntar voltage nya naik dan sebagainya kita nggak usah bahas selalu detail oke sekarang wiringnya wiringnya nah ini kan ada tiga nih tiga ini gimana nih caranya nih ini kita paralel aja jadi yang keluar kita mulai dari inputnya jadi inputnya ini kan ada positif ada negatif positif negatif positif negatif nah ini kita paralel aja positif ketemu positif kita jumper lagi kesini nah yang negatif juga negatif ketemu negatif negatif ini ketemu lagi negatif oke ini inputnya udah ntar tinggal kita ambil nih nah ini kan ntar di echarge masuknya dari apa namanya dari mik legendary ini nah tau kalau misalkan kita pakai apa namanya pakai solar panel ini kita ambil nih plusnya dari sini ini plus nah ini minusnya ini ke keluar panel nah yang bawah sini ini kan ada baterai nih masing-masing baterai ini negatifnya negatif baterai ini negatif baterai ini positif baterai ini misalkan kita ada 3 baterai yaudah ini berarti harus ada 3 kabel nih keluar nih oke positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif nah outputnya output ini kita paralel lagi negatif ketemu negatif nah ini minus out ini output positif ketemu output positif plus out ini kemana nah ini masuk ke nih waduh ini juga balik ini kita berarti ini negatifnya kesini positifnya kesini ini juga balik nah baru sebentar PSB nya ini baru kesini nih output payout negatif payout positif ntar keluarnya kita set 5 volt nah wiringnya pin out CESB ini seperti apa ini kalau yang female ini dia kan nggak bentuknya kayak gini ini ada lidnya dalam lidahnya nah yang konektornya di bagian bawah sini ini kan ada empat nih ini yang tengah kita nggak pakai karena ini data nah yang kita pakai adalah ujung ini ini dan ujung ini nah ini ground yang ini VCC atau ini 5 volt kalau itu konektor yang ini female nah berarti kalau kita mau pasang ntar yang ini ground yang ini ground yang ini 5 volt nya berarti Vout ini masuknya ke sini Vout plus masuknya ke konektor yang ke sini nah kalau yang micro gimana ya aku kayak gini ya tuh kayaknya ini ground ini VCC berarti ini ground ini VCC jadi dia ada tiga nih tiga lima ini buat data dia bentuknya gitu tuh micro ini ini ada 5 orang nah yang paling kanan ini ground yang paling kiri ini VCC atau 5 volt nah kalau kita lihat seperti ini seperti ini dia pin nya kan ada tiga nih 1 2 3 1 2 3 yang ini ground yang kiri ini VCC terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton